Setelah 3 bulan dilaksanakan, dari tanggal 3 September hingga 22 November 2019, program Ngelindang Sehat Seraya Ngicalang Stigma dan Diskriminasi resmi ditutup. Penutupan diisi dengan kegiatan pemberian penghargaan bagi semua pihak yang ikut mensukseskan jalannya program ini, serta penanda tanganan MOU antara KPA Kabupaten Badung dengan pihak Universitas Undira dalam rangka pencegahan penularan AIDS di kampus. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung, Putu Sunadiyati, mengatakan, kegiatan Ngelindang Sehat Seraya Ngicalang Stigma dan Diskriminasi diadakan dalam rangka-rangka peringatan Hari AIDS Sedunia 2019 dan mengambil tema Aku Tau Aku Cegah. Kegiatan diisi sosialisasi apa itu AIDS dan cara penjagaannya agar tidak tertular ke sekolah-sekolah ISIMP, ISIMA, ISIMK, MAN, dan MTS sekabupaten Badung di 6 kecamatan. Kegiatan sosialisasi AIDS dan penjagaan penularannya melibatkan arah sumber dari berbagai unsur, diantaranya dari Dinas Kesehatan Badung, Wakil Bupati Badung, KPA, dan LSM yang peduli AIDS. Hingga penutupan total siswa yang telah diberikan sosialisasi AIDS dan cara penjagaan penularannya berjumlah 34 ribuan dari 1.158 kelas dan 90-an sekolah. Terima kasih. Target kita jadi pemuda sebagai generasi penerus itu tahu apa itu AIDS bagaimana pencegahannya. Kemudian diharapkan dari pelopor itu bisa ketularkan ke keluarga ataupun teman sehingga pengetahuan ataupun penanganan AIDS itu dapat dilaksanakan dengan tepat. Jadi tidak ada persepsi yang tidak sesuai tentang HIP AIDS ini. Kepala Sekolah ISMN 1 Kota Utara, Imade Murdia berharap melalui program Ngelindang Sehat Selayangi Calang Stigma Landiskriminasi ini diketahui seluruh siswa SEMAN 1 Kota Utara untuk penjagaan penularan AIDS. Sesampainya di rumah, para siswa bisa menyampaikan kepada pihak keluarga seperti apa AIDS itu dan bagaimana cara penjagaannya agar tidak tertular. Untuk menjaga seks bebas di lingkungan SEMAN 1 Kota Utara, Imade Murdia memberikan buku saku kepada setiap siswanya yang didalamnya tercantum sanksi tegas terhadap siswa yang kedapatan melakukan seks bebas. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung berharap agar di tahun 2030, Badung bisa getting zero penderitaan AIDS. Karena diketahui bahwa Badung sangat rentan terhadap kasus penularan AIDS, dikarenakan Badung mempunyai berbagai macam objek perusahaan bertaraf internasional. Bungkrisna Bali TV